Stadion Teladan Medan 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 Karena kita lihat sebelumnya adalah Deki Ardian yang selalu bermain apabila Parkusila bermain. Dan saya melihat bahwa di sini masih ada dua pemain bertahan yang lari mengejar Benga-Benga. Dan kenapa dia harus keluar untuk meninggalkan Gawang sementara masih jauh sekali jarak antara Benga-Benga dengan Gawang? Oke, sangat baik dari Legimin tadi dan juga pelanggaran. Ya, jelas sekali pelanggaran. Kita lihat ini tackle dari belakang yang dilakukan oleh Sandi. Kita lihat ini memang sangat berbahaya. Dan ini adalah tempat posisi untuk sumita patah. Chena kali ini satu pulang dan masuk! Ya, sangat-sangat luar biasa. Kita baru mengatakan bahwa ini adalah posisi yang sangat-sangat baik untuk pemain set piece. Dan kita lihat umpan yang diberikan kepada James Koprolomel oleh Chena. Sangat-sangat baik dan inilah kita lihat pada saat mereka bermain melawan pelita. Karena kabar Chena tidak memberikan kemampuan-kemampuan yang seperti ini, Bu. Dan otomatis kehadiran James Koko atau golnya yang ke-9 pada musim ini juga menjawab keraguan atas tidak hadirnya dua striker utama dari PSMS Medan yaitu Andres Formento dan juga Saktia Wansinaga. Penampilan atau gol yang sangat baik yang dilakukan oleh James Koko. Bagaimana kita lihat Nova Arianto yang berusaha menyundur bola Inzo Tabanyas. Christian BK Menga. Christian BK Menga. BK Menga dan gol! Christian BK Menga tidak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan gedudukan atas PSMS Medan. Satu sama. Pada akhirnya, Bu. Kita lihat BK Menga menunjukkan bahwa dia masih sangat harus diperhitungan, Bu. Kita lihat memang umpan yang sangat baik dari Kabanas. Kita lihat Persib betul-betul meladeni cara permainan daripada PSMS Medan, Bu. Kita lihat gol sangat-sangat baik. Cukup tenang. Bagaimana melewati Usman pribadi dan begitu tenang. Christian BK Menga mengurangkan kaki kiri. Menceploskan bola dan merubah gedudukan menjadi satu sama. Gol yang sangat cantik. Ini merupakan golnya yang kesebelas, walaupun yang pertama di putaran kedua. Dan kita lihat ketenangan kontrol bola yang dilakukan oleh BK Menga sebelum melesakkan bola ke dalam gawang PSMS. Christian BK Menga menunjukkan kelasnya sebagai seorang bomber dan juga seorang killer berkualitas dunia. BK Menga. Satu crossing. Satu peluang hampir saja. Satu peluang dari Ridwan Barkawi. Gagal dimanfaatkannya. Oh, Midias. Salim Aledrus. Salim Aledrus. Masuk. Gol kembali kali ini oleh Nova Arianto. 2-1 persip unggul atas PSMS Medan. Saya pikir sebuah gol yang sangat cantik dimana umpan tarik dari penanganan sepak pojok dari Salim Aledrus tadi disambut oleh sundulan kepala Nova yang begitu keras ke dalam gawang. Kembali kita lihat bola dan sundulan Nova yang begitu keras ke dalam gawang. Ya inilah masalah yang kita lihat Bung dengan ketidakadiran Murphy Common Play. Kita lihat di sini Agus Sima, Romy Diaz Putra, Supardi, bahkan Satrio Sam selalu kalah berduel dengan pemain-pemain yang berbadan tinggi dari versi Bandung. Inilah masalah yang sangat dimiliki PSMS di pertandingan hari ini Bung. Nova Arianto. Ya kick off atau juga babak pertama telah berakhir. Ya inilah dia sebentar lagi Wasid Daryanto akan meniup fluidnya menandakan kick off babak kedua. Akan segera dimulai dalam super big match antara PSMS Medan menghadapi versi Bandung. Ya baru saja Wasid Daryanto meniupkan fluidnya menandakan babak kedua dimulai. Untuk sementara ini Maung Bandung unggul 2-1 atas Ayam Kinantan. Baang masih melakukan hampir saja. Hampir saja bola masuk ke dalam gawang berhasil selamatkan oleh Usman pribadi. Menyaksikan dalam pertandingan ini. BKB Enga kali ini. BKB Enga. Terlihat bola tadi sangat mengejutkan arahnya karena memantul beberapa kali atas sendangan dari BKM Enga tadi. Dan untuk melakukan penekanan. Ya kita lihat Bung memang di sini Bung. Pemain-pemain Medan sangat sulit. Ya satu lawan satu Lorenzo Kabanya sekali ini. Kepada Ridwan Barkawi. Akhirnya Ridwan Barkawi. Sayang sekali. Tendangan dari Ridwan Barkawi masih berada di atas gawang Usman pribadi. Dan saya pikir sampai menit ke-83 ini PSMS tetap harus mewaspadai potensi ancaman dari para pemain persip dalam melakukan serangan balik. Ya di sini sebenarnya menurut saya lebih kemintaan daripada pemain persip yang menumpuk-numpuk pemainnya di jantung pertahanan. Sehingga memaksa pemain PSMS untuk bernapsu melakukan serangan. Dan akhirnya kita lihat menisahkan hanya satu bahkan dua pemain di belakang. Dan ini sangat menggampangkan persip untuk melakukan counter attack Bung. Dimenangkan oleh persip Bandung. Satu tendangan dari Kitesku masih merada di belakang gawang dari Usman pribadi. Ya kita lihat bahwa Kitesku sangat-sangat bernapsu Bung. Ingin melakukan syuting dari jarak jauh ya. Ya Wasidarianto sudah meniup peluid yang menandakan super big match antara PSMS Medan menghadapi persip Bandung. Dimenangkan oleh tamu persip Bandung dengan skor 2-1. Belah dia duel klasik antara Medan dan juga Bandung. James Kocolomel berhasil mencetakkan gol tapi dibalas oleh dua gol dari Kristen Bekamengan dan juga Nova Arianto. Terima kasih telah menonton!